Intro Kabupaten Tuban terkenal dengan hasil laut yang melimpah. Melihat ini, Sri Kayatin 50 tahun, warga desa Dawung, Kejamatan Palang, Kabupaten Tuban, terinspirasi sebuah peluang usaha, yakni membuka usaha inovasi beraneka camilan berbahan hasil laut. Salah satunya adalah kerupuk rambak cumi-cumi atau biasa disebut squid. Jika umumnya kerupuk rambak dibuat dari kulit sapi atau kulit kerbau, sementara kerupuk rambak squid ini sesuai namanya dibuat dari bagian tubuh cumi-cumi, yaitu kulitnya. Meski demikian, rasa rambak squid ini tak kalah lezat dengan pendahulunya rambak kulit sapi atau kerbau. Proses pengolahannya tidak terlalu sulit, kulit cumi-cumi yang terkumpul diberi bumbu racikan. Setelah bumbu meresap, kulit cumi dikeringkan di bawah terik matahari. Selanjutnya, kulit cumi kering digoreng menggunakan minyak panas hingga mengembang dan teksturnya renyah. Menurut para pembeli, kerupuk rambak cumi-cumi ini dianggap lebih gurih dibandingkan kerupuk kulit sapi atau kerbau. Meski aroma seafoodnya masih kuat rasa, namun kerupuk ini tidak amis. Selain itu, rambak cumi ini memiliki tekstur yang lembut, sehingga tidak nyerti atau nyangkut di tenggorokan seperti kerupuk rambak kulit sapi. Makan kerupuk rambak, mas. Ini rambak apa ini? Rambak cumi. Rasanya gimana, mas? Rasanya itu gurih, rasa bawangnya terasa, terus cuminya juga enak gitu, tidak berbau amis. Bedanya dengan rambak kulit sapi? Kalau rambak cumi ini kan dimakan itu tidak nyerti di tenggorokan. Kalau sapi itu kan kadang-kadang kering, terus akhirnya nyertin gitu. Kalau ini enggak, enak. Pembuatan kerupuk rambak squid ini terinspirasi dari keberadaan pabrik pengolahan cumi-cumi di desa tetangga. Pabrik hanya mengambil daging cumi-cumi, sementara kulitnya dibuang menjadi limbah. Berbekal kemampuan memasak, Sri Kayatim mencoba mengolahnya menjadi camilan. Sejak dipasarkan, permintaan rambak squid terus meningkat. Namun minimnya tenaga serta bahan kulit cumi membuat Sri Kayatim harus membatasi pesanan 50 bungkus per minggu. Harga yang dipatok adalah Rp17.000 untuk kemasan premium dan Rp15.000 untuk kemasan biasa. Ada inspirasi ya, karena desa saya kan dekat dengan orang-orang yang bekerja di pabrik cumi. Kebetulan pabrik cumi itu tetangga desa di Karate nanti, yang enggak jauh dari sini. Saya lihat kok ada potensi yang perlu saya angkat. Jadi kulit cumi ini sebenarnya limbah dari cumi besar yang diambil di pabrik itu cuma diambil badannya gitu ya. Yang diambil, yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke rumah makan, entah kemana itu yang jelas. Nah, untuk kulit-kulitnya, sayap-sayapnya itu dibuang semua, kemudian dimanfaatkan oleh pekerjanya. Itu dibuat apa ya, dibuat upah tambahan lah, selain upah uang itu. Kemudian dikeringkan, terus saya tampung. Jadi, Alhamdulillah, warga Andawong yang bekerja di pabrik itu, terus ditambah lagi dengan yang di Karate nanti, itu semua masuk di saya. Kulit-kulitnya? Iya, kulit-kulit. Dari kulit yang bagus sampai pinggiran, kan ada ukuran-ukurannya ya. Itu semua saya beli dan enggak ada yang terbuang. Semua bisa saya olah. Bedanya dengan kulit sapi gimana? Kalau kulit sapi itu harganya saja memahal ya, saya pernah dengar itu seratus lebih, itu mentahnya. Terus kalau dimakan, rasanya agak seret gitu ya, tapi kalau kulit cumi ini, itu enggak rasanya seperti padat. Selain kerupuk rambak squid, Seri Kayatin juga memproduksi berbagai macam camilan lain, di antaranya rengginang cumi-cumi, rempah yak cumi-cumi, kerupuk cumi-cumi, serta aneka camilan berbahan hasil laut. Produk Seri Kayatin tersebut bisa ditemui di Sualayan, pusat oleh-oleh dan perhotelan Kabupaten Tuban.